Ban kendaraan mungkin tampak seperti perangkat sederhana yang membawa mobil atau truk melewati jalan raya. Akan tetapi, unsur pendukung ban sebenarnya sangat kompleks. Ban truk sendiri terdiri dari 20 atau lebih bagian dari karet dan baja, yang diikat menjadi satu. Semua bagian ini menahan beban dan kecepatan saat di jalan raya. Selain itu, ban juga dituntut untuk memiliki umur pakai yang lama. Lalu bagaimana proses produksi ban truk di pabrik? Pada video kali ini, rekayasa produksi akan mengajak kalian mengunjungi pabrik Bridgestone untuk pembuatan produksi ban truk. Video ini juga bagian dari request kalian yang telah menuliskan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Mari kita mengunjungi pabrik ban truk Bridgestone Firestone. Seperti yang kita tahu, bahan dasar ban adalah karet dan baja. Sekitar 70% dari karet ban adalah karet alam yang berasal dari getah pohon. Sementara 30% sisanya adalah karet sintetis yang terbuat dari minyak bumi dan bahan lainnya. Unsur lainnya adalah kawat baja yang dibuat khusus dari berbagai jenis dan ketebalan kawat yang digunakan di dalam sabuk, lapisan utama, dan ornamen. Terdapat juga beberapa bahan adiktif khusus yang digunakan untuk membantu dalam proses pengawetan dan penguatan karet serta untuk melindungi ban dari sinar matahari, udara, dan ozon. Contoh bahan adiktif khusus seperti pasir silika yang ditambahkan untuk mengurangi panas dan menahan putaran sehingga meningkatkan ekonomi bahan bakar. Kadar karbon hitam yang ditambahkan dalam jumlah yang berbeda juga dapat menciptakan karakteristik kinerja yang berbeda. Dan banyak bahan rahasia lainnya yang dapat memiliki efek khas yang dimiliki pada kinerja ban. Usaha untuk menjaga kualitas produksi dimulai dengan bahan yang masuk ke pabrik. Setiap beij karet, setiap bit baja, setiap adiktif, dan bahkan air akan diuji. Pengujian pertama dilakukan oleh pemasok untuk memastikan memenuhi spesifikasi Brightstone. Kemudian diuji lagi kedua kali oleh teknisi Brightstone Firestone untuk memverifikasi kualitasnya. Bahan mentah akan mengalami pengujian berulang kali untuk memastikan bahwa pabrik bekerja dengan bahan dasar yang baik, sehingga menghasilkan produk jadi yang diinginkan. Bahan-bahan ini tidak akan dapat digunakan sebelum diuji dan disetujui. Kegiatan pengolahan dimulai dengan mencampurkan secara terpisah masing-masing senyawa karet yang berbeda. Penimbangan yang cermat memastikan formulasi yang tepat. Pada tahapan ini, karet adalah barang yang sulit dicampurkan sehingga pabrik akan menggunakan mixer ban buri yang dapat mencampurkan bahan dengan kuat. Mixer ban buri ini memiliki motor dengan kekuatan 4.000 tenaga kuda. Tenaga ini cukup untuk memberi daya lebih dari 10 semi dan dapat menangani setengah ton karet sekaligus. Begitu karet meninggalkan ban buri, karet ini akan dijepit di antara gulungan yang dipanaskan, yang disebut dengan Mills. Sehingga karet akan keluar dalam bentuk lembaran. Lembaran ini kemudian dimasukkan kembali ke ban buri berulang kali tergantung pada spesifikasi yang diterapkan oleh para insinyur kimia. Pengolahan berulang kali ini dapat terjadi untuk setiap senyawa yang berbeda, yang digunakan untuk membuat ban. Sementara itu, baja digunakan untuk membuat lapisan bodi dan bel. Beberapa helai kawat yang sudah dililitkan menjadi tali harus disejajarkan dan diikat ke karet. Hampir seribu helai melewati pemandu sebelum diapit dengan karet di mesin yang disebut dengan kalender. Roll berpemanas yang kuat menekan karet di atas dan di bawah kabel. Hasilnya adalah lembaran karet yang diberkuat dengan baja. Lembaran ini kemudian dipotong pada sudut yang tepat yang diperlukan untuk membuat lapisan bodi dan bel. Kontrol kualitas terus dilakukan di setiap bagian proses produksi. Di seluruh pabrik, bagian lampu poster raksaksa memberi operator pos pemeriksaan untuk setiap langkah dalam manufaktur. Setiap langkah kritis diperiksa dan diverifikasi sebelum pekerjaan dapat dilakukan. Lembaran lapisan dalam juga dibuat menggunakan kalender, akan tetapi tidak mengandung baja. Dan kawat lain yang lebih tebal akan dilapisi karet dan dililitkan menjadi cincin kokoh yang menjadi manik-manik. Banyak komponen karet dibuat dengan ekstrusi. Yang terbesar dari ekstrusi ini adalah tapak ban. Tetapi banyak yang lebih kecil digunakan untuk membuat bagian dinding samping dan pengisi dalam ban. Pada tahapan ini, pabrik telah membuat semua bagian yang dapat dibentuk menjadi ban yang sempurna. Bekerja akan merakit bagian-bagian ini menggunakan mesin perakit ban. Inilah inti dari proses pembuatan ban. Setiap komponen diidentifikasi dan dilacak menggunakan spesifikasi barcode dan komputer. Untuk mempermudah proses penggabungan bahan ini, kita akan menggunakan animasi. Dengan animasi memungkinkan proses lebih sederhana dan lambat. Pada dasarnya, semua bagian diletakkan di atas permukaan drum besar. Bekerja mulai dengan pita kawat yang membentuk manik-manik, dinding samping, kemudian lapisan dalam ditambahkan. Diikuti oleh saver dan body ply. Masing-masing komponen harus dicocokkan dan diluruskan dan disambung bersamaan. Bagian dalam drum dipompa hingga membentuk ruang ban. Kemudian kawat penyangga utama dipasang. Bagian samping drum mengembang dan mendorong komponen ke dalam bentuk karakteristik bentuk ban. Dinding samping dan ujung lapisan bodi dilipat di sekitar manik-manik dan ditekan dengan kuat ke sisi ban. Kemudian barcode diterapkan untuk mengidentifikasi ban ini. Informasi ini berisi siapa operator yang membuatnya. Sehingga setiap penyimpangan dapat dilacak kembali ke sumbernya. Ror khusus kemudian menekan semua komponen bersamaan dalam proses yang disebut dengan jahitan. Karena karetnya masih lembut, berbagai bagian menjadi lunak dan mudah menempel. Hasil proses ini menyerupai ban. Namun ban ini belum jadi, sehingga disebut dengan ban hijau. Ban hijau masih membutuhkan penambahan pola tapak dan desain dinding samping serta vulkanisir komponen. Yang dilakukan dengan mesin pres panas raksasa yang berisi cetakan. Ban hijau ditempatkan di dalam cetakan dan tekanan diterapkan dari dalam. Saat cetakan menutup, segmen tampak meluncur ke arah ban membentuk pola tapak serta menyelesaikan bagian luar. Di dalam rongga udara ban, sebuah kantong karet seperti ban dalam yang besar mengembang untuk menekan bagian dalam ban melawan tekanan dari cetakan. Ban hijau dipanaskan pada suhu dan tekanan yang diprogram secara tepat untuk periode waktu yang dikontrol dengan tepat. Proses ini disebut dengan curing atau vulkanisasi. Proses ini digunakan untuk mengikat komponen ban bersama-sama membentuk hubungan kimia antara molekul karet. Proses ini juga mengubah karet dari sesuatu yang lengket dan lembut menjadi kaku dan keras. Setelah proses curing ini, ban sudah terbentuk sempurna dan dapat digunakan. Walau begitu, perusahaan Bridgestone tidak akan membiarkan ini sebelum dilakukan pengujian. Kontrol kualitas yang telah terus-menerus dilakukan di seluruh manufaktur termasuk pada produk jadi. Mesin X-ray melihat kabel baja di dalam karet untuk memastikan terikat sejajar dan ditempatkan dengan benar. Ban yang tidak memenuhi spesifikasi akan dibuang dan dapat didaur ulang sebagai bahan bakar yang bersih atau dapat dibuat menjadi lantai atau bahkan aspal. Selain itu, setiap ban diperiksa keseimbangannya. Mesin ini menandai titik kesimbangan statis cahaya dari setiap ban dengan titik kuning. Hal ini membuat pencapaian kesimbangan statis awal lebih mudah saat Anda memasang ban baru. Beberapa ban juga ditandai dengan tanda variasi gaya radial. Seperti tanda kesimbangan statis. Ini membantu mengurangi gangguan bergendara dengan membantu Anda memasang ban untuk meminimalkan gedara. Kualiti kontrol akhir dilakukan oleh pekerja terampil yang memeriksa setiap ban dengan pengelihatan dan sentuhan untuk mengetahui kualitasnya. Mereka adalah pekerja yang memberi setiap ban izin terakhir untuk dapat didistribusikan ke seluruh konsumen di dunia. Setelah disetujui, ban akan diurutkan berdasarkan pola dan ukuran tapak. Selanjutnya, ban dikirim ke area gudang untuk pengiriman. Di pabrik ini, sistem gudang robot menumpuk dan mengambil ban jadi untuk memenuhi pesanan tanpa memerlukan tenaga manusia. Yang menentu, ban dikirim ke dalam jumlah dari tidak berdasarkan kota tanpa memerlukan tanpa memerlukan tanpa memerlukan. Terima kasih telah menonton